Intro Sabar dan ikhlasnya Syahrini, orang terdekat sebut Luna Maya sudah 2 tahun kumpul kebo dengan Rino Barat Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Meski sudah menjauhi dunia hiburan tanah air, Syahrini masih kerap mencari bahan perbincangan publik terkait pernikahannya dengan Rino Barat Syahrini pada tahun 2019 membuat heboh publik karena secara diam-diam menikahi Rino Barat di Jepang Pendekatan Syahrini pada Rino Barat terbilang sangat cepat Karena tidak lama setelah putus dari Luna Maya di 2018, Rino menikahi inces Banyak yang menyayangkan Rino Barat secara mengejutkan berpisah dengan Luna Maya setelah berpacaran selama 5 tahun dan memutuskan memilih Syahrini Kehidupan bahagia Syahrini bersama Rino Barat selama hampir 4 tahun masih dibayang-bayangi oleh keberadaan Luna Maya Netizen masih saja membandingkan perempuan kelahiran Sukabumi Jawa Barat tersebut dengan Luna Maya Diduga juga Syahrini menyindir Luna Maya di akun sosial media IG pribadinya Salah satunya saat membahas membicarakan balasan komentar dari Aisyar Ani Disamping isu-isu yang tidak sedap yang menghampiri Syahrini dan Rino Barat Sebuah isu lain terkuat ketika Rino dan Luna Maya diduga telah kumpul kebo Hal itu diungkapkan oleh tetangga Luna Maya yang menyebutkan Rino dan Luna sudah kumpul kebo di rumah mantan Aril Noa itu Sudah 2 tahunanlah tinggal bersama ketatangga Luna Maya yang enggan diungkap identitasnya itu Isu kumpul kebo Rino Barat dan Luna Maya ternyata sudah tersebar di satu kompleks kediamannya Bahkan ketua RT di kompleks perempuan kelahiran Denpasar Bali tersebut tidak berani menegur Luna Maya Hal itu karena kepribadian Luna Maya yang tertutup dan tidak pernah bertegur sapa dan juga akrab pada warga sekitar kediamannya Pembayar iuran kompleks sekalipun Luna Maya menyuruh pembantunya untuk membayar sebagai wakilnya Tidak ditegur tertutup sekali kalau ada apa misalnya bayar iuran pembantunya ujar tetangganya Paling begitu kelihatan olahraga bareng ungkap tetangga yang menyebut Rino Barat dan Luna Maya kerap olahraga untuk beraktifitas bagi Tidak ditegur tertutup Duga palsunya bagian sensitif tubuh Sherini terungkap Beragam aktivitas Sherini selalu menjadi perhatian publik Tak heran karena istri Rino Barat ini merupakan salah satu artis terkenal di Indonesia Ketenaran Sherini ternyata tanya sebatas di panggung hiburan Di luar itu istri dari Rino Barat ini juga tetap mendapatkan intensi dari para penggemarnya Namun yang unik perhatian terhadap Sherini tak hanya berasal dari para penggemarnya saja Tapi juga oleh para hatersnya Apapun tingkah laku istri Rino Barat ini selalu mengundang beragam tanggapan publik Terutama di media sosial Seperti halnya baru-baru ini Sherini mengunggah foto dan video dirinya bersama Rino Barat sedang bermain tenis Di akun instagramnya at Princess Sherini Kembali ke lapangan tenis Glad to be back Tulis Sherini seperti di kutip hoax.id Dalam video dan foto yang diunggahnya itu terlihat Sherini itu Tengah bermain tenis menggunakan lejing hitam dipadu dengan sweater hoodie berwarna abu-abu Ia terlihat cekatan mengampiri dan memukul bola ke arah lawannya Namun ternyata sejumlah foto Sherini di lapangan tenis itu diunggah ulang oleh aku instagram At Jung Lee Will Never Die Salah satu adalah foto penyanyi yang akrabi sapa inces itu sedang berpose di tengah lapangan tenis Ia berdiri di dekat net dengan tangan-tangan memegang rakyat tenis yang diarahkan ke mukanya Jadi wajah penyanyi itu terlihat samar Namun yang menjadi perhatian akun tersebut bukanlah pasannya Bukan pula ekspresi wajah ataupun gaya dari Sherini Perhatian admin akun instagram at Jung Lee Will Never Die justru tertuju pada bagian sensitif Lantun lagu berjudul lagu memilih aku itu Sekilas mungkin tak ada yang aneh pada salah satu bagian tubuh Sherini itu Namun akun tersebut justru memberikan keterangan dalam caption Yang mengundang perhatian dari netizen lainnya Sumpelan tak nusol ke samping kasian Tulis akun tersebut dalam postingannya Postingan tersebut lantas mencuri perhatian para netizen Komentar yang masuk tak ada juliknya dengan yang dijulis oleh admin akun instagram tersebut Astaga tini kok semua-semua palsu tau tulis salah satu netizen Kenapa ditutup-tutupin muka palsu musus sambung netizen lainnya Gue masih gak paham apa konsep posenya dia Gak estetik sama sekali celetup netizen lainnya Meski tak banyak bicara di depan publik saat ini Sherini masih terus menerima komentar negatif dari netizen Sherini saat ini sedang fokus membangun rumah tangga bersama Reino Barak di Singapura Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton